Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan saya Rostya Mawang Pada kesempatan kali ini video yang ingin saya sampaikan Ini khusus terkait cara, tata cara revisi PUK Pada aplikasi sakti terbangun tahun 2021 Pada dasarnya, prinsipnya untuk revisi PUK ini Sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya Mungkin yang berubah pada aplikasi saktinya Jika ada pembangunan aplikasi Tentunya sedikit berubah, itu saja biasanya Untuk Konsep dasarnya sama saja dengan Tahun-tahun sebelumnya Tentunya kita Masuk ke Tapi sebelum ke sana Yang pengur jadi catatan Untuk revisi PUK ini Sebenarnya jika tidak keperluan Mendesak bagi satuan kerja Tidak perlu revisi PUK Langsung saja revisi halaman 3DPA Dan diikutkan di sana PUK-nya Akhirnya disahkan ke Kanwil di JPB Karena pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya Untuk rekonsiliasi jika ada revisi PUK Pada saya banyak kemungkinan Berbeda Ini untuk pengalaman tahun-tahun sebelumnya Apakah di tahun ini Juga berbeda Akhirnya jika tidak disahkan ke Kanwil di JPB Atau ke DGA Tergantung kelenangan Revisi-nya Yang diikutkan PUK-nya Jika kita ikutkan PUK-nya Di halaman 3 Kekanwil di JPB Atau kelenangan di JPB Bisa Di JPB Jika kelenangan di GA Bisa di GA Untuk mengikutkannya saja Menyertakan dengan kevisi PUK yang kita Buat Karena PUK ini sebenarnya Kelenangannya satkan Atau istilahnya Kuasa pengguna anggaran Jadi sekali lagi Jika tidak menisak Tidak perlu revisi PUK Lebih baik Langsung revisi halaman 3 DIPA Dan diikutkan PUK-nya Ini saya contohkan Caranya Masuk Tentunya di Operator anggaran Jika sudah mendapatkan Sakti terbaru Istilahnya Operator anggaran Ini saya masuk Operator anggaran kami Sebenarnya Saya disini Operator Persediaan Atau Asit Tentunya Pertama Memilih Utility Ini terlebih dahulu Saya cepat saja Karena sudah terbiasa Sebenarnya ini History Disini ingat Untuk Usuhan Revisi DIPA Revisi DIPA PUK-PUK Jadi kita pilih Yang Satgar Maka akan Muncul dialog Seperti ini Apakah Anda yakin Untuk mengkopi Data PUK Tapi ingat Status disini DIPA Terakhirnya Harus Yang Sudah disahkan Misalnya ini Terakhirnya DIPA Revisi ke satu Jadi ini ingat Jangan sampai Salah disini History Awalnya DIPA Penghatian juga Dan monoternya Sehubung Revisi Dipastikan Atau diingat Dulu dicatat Digita stamp Karena PUK ini Tidak merubah Digita stamp Ini Dicatat Sama Dengan Portikan DIPA Misalkan Anda cek Portikan DIPA Disini saya tidak cek Saya cukupkan saja Ini cek saya Portikan DIPA Revisi terakhir Jika Revisi terakhir Yang dipawah Ini dipawah Jika Revisi satu Revisi satu Jangan jikan saja Supaya cepat saja Memilih History Inget Tengah awalnya Ini harus Perhatikan Biasanya Sudah Dipaut Seperti ini Jika tidak Dibubah Sesuai yang Terakhir Ini klik saja Klik Ya saja Meng-copy Automatis Dia akan Berhasil Copy Data Revisi Satkan Ini tidak Bisa Dipilih Lagi Jika Belum Disahkan Cual Atau Di Upload Akan Muncul Seperti Ini Ini Artinya Yang Satkan Revisi satu Ini Belum Disahkan Atau Di Pembuang Di KPA Jadi Tidak Bisa Dipilih Revisi Satkan Jika Ini Tidak Selesai Kita Lanjutkan Revisi Satkan Ini Revisi POK Tadi Tutup Lanjutkan Saja Untuk Membuat Pengubahan Misalnya Saya Contohkan Pengubahan Masuk Belanjar Desain Ini Sebenarnya Saya Tidak Ada Revisi POK Sebagai Pembelajaran Bagi Kita Semua POK Ini Kita Pilih Yang Mudah Saja Saya Pilih Dan Saja Satu Saja Misal Jadi Saya Mengubah POK Seperti Ini Misal Saja Ini Saja Tidak Ubah Intinya Ubah Saja Sesuaikan Revisinya POK Artinya Tukar Tambah Plus Minus Nya Harus Sama Jumlah Total Pagunya Disini Kita Tambah Akun Saja Itu Yang Banting Jangan Mengubah Digitas Streamnya Dan Jumlah Pagunya Tetap Jika Sudah Diubah Saya Tidak Tentukan Diubah Cepat Saja Saya Tidak Ada Revisinya Sebagai Pembelajaran Saja Simpan Oke Seperti Itu Ini Halaman Tiga Dikantikan Ubah Diubah Kemarin Sudah Saya Ubah Jadi Tidak Perlu Lagi Halaman Tidak Saya Cuma Perlu Validasi Data Saja Mudah Validasi Datanya Bisa Jika Tidak Bisa Nanti Saya Ubah Kita Coba Tentunya Statusnya Belum Palid Kita Coba Proses Apakah Bisa Validasi Jika Tidak Bisa Nanti Kita Ubah Halaman Tiga Dipanya Ini Bisa Palid Karena Halaman Tiga Dipanya Sudah Saya Sesuaikan Juga Kita Pilih Klik Yang Sudah Palid Ini Kita Coba Klik Yang Belum Palid Tidak Ada Lagi Sekarang Kita Keluar APR Atau APR KPA Biasanya Kita Coba Masuk APR Kerenangan KPA Ini Kerenangannya KPA Sebenarnya Untuk APR Ini Sebagai Pembelajaran Saja Ini Masuknya Tentunya Yang pertama Di Jika Mau Dicip Bisa Dicip Disini Jika Api Ingin Mencip Penjian Desainnya Kita APR Pembelajaran Saja Monitoring Submit Dan Sebelum Itu Jika Anda Mengubah Tadi Detanya Pastikan Digitas Termin Tidak Mengubah Ini Digitas Termin Tidak Mengubah Dan Hati-hati Dalam Memangkan Pergisianan Jika Terjadi Pagu Minus Harus Ingat Benar Hitungan Sisa Pagu Terakhirnya Dan Pengubahan Pergisianannya Agar Tidak Penjubungan Pagu Minus Ini Kita Klik Data Usulan Puk Ini Mohon Maaf Tadi Salah Mau Dipah Ini Jangan Diubah Tentunya Tidak Bisa Diubah Karena Ini Kewenangan Satkar Jika Dipah Biasanya Bisa Diubah Menjadi Wilayah Disini Tinggal Sini Saja Klik Cintang Untuk Maaf Pengopan KPA Simpan Ya Sekarang Masuk Ke Belenja Ini Lagi Belenja Medesign Kita Masukkan Tentunya Saat Kita Ini Terbaca Saat Kami PC K1 Akhirnya POK Ini Bukan PC DIPA Klik Saja Keselamuhan Ini Active Untuk POK Untuk Pindah PC Tidak Kita POK Saja Fokus Saja Di POK Ini Satkar Kita Tentang Tinggal Ini Klik PC POK Jika Sudah Tengah So Benar Semua Yang Diubah Tidak Tinggal Klik Ini Nah Disini Yang Jadi Masalah Terkadang Ini Tangga Upload 25 Mai Tangga DIPA 22 November Ini Tangga Upload Bukan Tangga Revisi Karena Ini Revisi POK Saja Jadi Yang Mengaku Nanti Tetap Tangga Revisi DIPA Tengah Hair Kita Perhatikan DIPA Tengah Hair Revisi Satunya Ini Langsung Saja Oke Jika Muncul Seperti Ini Jangan Di Oke Saja Ini DIPA 22 Ini Tangga Upload Revisi Hari Ini Sebenarnya Nanti Untuk Dimasukkan Di Sash Nanti Saya Contohkan Jangan Tengah Upload Tentunya Tengah DIPA Petikan Terakhir Atau DIPA Awalnya Yang Menjadi Desak Misalnya Kita Melakukan Tengah Revisi POK Ini Sedangkan Posisi Terakhir DIPA Kita Revisi Satu Sudah Misalkan Akhirnya Tangga Itu Selesai Penghasil Kira Revisi Ke DIPT Cua Ini Tadi Masuk Tangdi AWD Cua Ini Bisa Lagi Setelah Di Upload Ini Bisa Ditambahkan Lagi Revisinya Adikanya Bagaimana Kita Pilih Disini Adikah Adikah Kespan Tentunya Tidak Bisa Kita Coba Saja Ini Bisa Ini Revisi DIPA Mohon Maaf Ini Sebelum Saya Simpan Saya Lupa Simpan Terlebih Dulu Bisa Lupa Mau Cepat Cepat Terkadang Mau Cepat Bisa Juga Kita Lupa Agak Lama Ini Menyimpannya Mungkin Jaringannya Kurang Kuat Karena Ini Di Rumah Ini Keluar Sini Keluar Yes Ingat Yang Perkenalkan Setelah Kita Ulang Sedikit Setelah Kita Sebelum Ke Adikah Ini Tadi Kita Ulang Sedikit Setelah Kita Approve Disini Atau Istilahnya Ini Update Cua Ini Tidak Bisa Dibetalkan Lagi Karena Tadi Sudah Kita Approve Di KPA Sudah Kita Update Cua Disini Seperti Ini Berhasil Kira Berbisi Ke G L P T Cua Ini Tidak Bisa Dibetalkan Lagi Untuk Nge-versi P Ok Jika Ingin Membetalkan Atau Ingin Mengubah Ada Kesalahan Data Anda Cukup Menambahkan History Bermu Lagi Untuk Revisi P Ok Seperti Itu Jadi Benar Benar Hati Hati Seluruh Melakukan Update Cua Ini Disini Tadi Apakah Ada Data Yang Mau Dibetalkan Untuk Berisi Lanya Atau Dicip Sekali Lagi Ada Kesalahan Datanya Seperti Itu Karena Tidak Tidak Bisa Dihapus Lagi Anda Bisa Mengubah Dengan Memulai Baru Atau Menambah History Baru Disini Tadi Tentunya History Itu Dilevel Dilevel APR Disini Jadi Menvisi Tambahkan Satkan POK Lagi History Nya Jika Ingin Mengubah Datanya Untuk POK Selanjutnya Ada Menvisi POK Kedua Sampai Berapapun POK Ini Tapi Yang Menjadi Catatan Disini Walaupun Menvisi POK Sampai Kelima Tetap Yang Menjadi Terakhir Misalnya DIPA 1 Tetap DIPA 1 DIPA Terakhir Jadi Yang Dimasukkan Nanti Tetap DIPA 1 0 1 Ujung Bukan 0 2 0 3 Atau Seterusnya Dan Tangganya Tetap DIPA Berikan Untuk Di Aplikasi Satch Di Admin Transfer Pagud Dan DIPC Ini Saya Coba Hapus Tidak Bisa Dihapus Ini Saya Contoh Hapus Ini Terakhir Bisa Dipus Di Aplikasi KPA Sudah Melakukan Lepa Cua Tadi Update Lepa Cua Kita Lihat Disini Tidak Bisa Dibetalkan Untuk DK Pianya Kita Coba Lihat Masuk Monotering Submit Dan Uprope Data Lepa Ini Data Tengah Kita Coba Betalkan Apakah Bisa Sungsi Sudah Sudah Dapat Dilakukan Sudah Update Cua Apakah Tidak Bisa Dibetalkan Ingat Sumber Datanya DIPA Revisi 1 Ini Tangga Revisi DIPA Revisi 1 Ini Untuk Dokumen Tangga DIPA Aplikasi Seles Yang Masuk Tangga DIPA Revisi 1 Bukan Tangga Kita Membuat POK Ini Jadi Itu Selesai Yang Pempat Diperhatikan Sebelum Melakukan Kirim ADK Ini Tadi Kesas Nantinya Jika Sudah Di Update DIPA Cual Dan Sudah DIPA Ini Tidak Bisa Dihapus Atau Dibetalkan Lagi Kecuali Dengan Menambah History Baru Coba Cik Lagi Menguntur Nikitas Timnya Takutnya Berubah Perhatikan Betul Menguntur Nikitas Timnya Disini Jangan Sampai Berubah Karena Cuma Revisi PUK Logonya Tetap Dan Kita Streamnya Tetap Coba Kita Buka Ini Tentunya Langsung Saja Ke Adikah Sat Saja Ini Kita Cek Di Sumpah Ini Revisi Sat Sat Sudah Ter Bentuk Tinggal Proses Saja Adikah Ya Kita Baca Informasinya Kita Ulang Ini Berta Apakah Ada Dapat Dikon Data Kedijia Ya Kan Dika Tidak Tidak Dapat Digunakan Untuk Pemotoran Data Kedijia Ternyata Disini Tidak Bisa Digunakan Untuk Data Kedijia Adikanya Untuk Di Aplikasi SAS Itu Informasinya Karena Kita Gunakan Di SAS Saja Oke Tolong Oke Simpan Kita Buka Ini Ini Kita Pindahkan Supaya Mudah Untuk Masukkan Ke Aplikasi SAS Kita Pindahkan Ke Sini Saja Saya Kasih Powder Revisi POK 1 Kenapa POK 1 Karena Posisinya Di Pertengah Di 1 Setengah Firm Ini Setengah Disini Klik Kanan Pada Most Setengah Firm Untuk Membuka Pailnya Karena Dalam Bentuk Buku Ini Posisinya Di 1 Ini Jangan Di Bentuk 2 Walaupun Kita Sudah Revisi 1 Jangan Di Posisinya Di 1 Ini Yang Terubah Seperti 2 Ini Nanti Akan Bermasalah Karena Kita Tidak Mau Revisi Dipah Atau Boleh Misah Revisinya Cuma Revisi Saktor Ini 0 Saja Saya Ambil Petikan Dipah Terakhir Saya Revisi Satunya Supaya Memastikan Sini Ada Revisi 1 Kita Cut Kita Copy Saja Kita Pindahkan Ini Mengambil Digital Stam Saja Ini Posisinya Terakhir Yang Sudah Disahkan Untuk Petikan Dipah Di 1 Ini Revisi 1 Tanggal 4 Mai Sekarang Kita Coba Masukkan Revisi POK Masuk Di Admin Kita Buka Aplikasi Sash Kita Buka Admin Admin Ingat Coba Melakukan Pengubahan Tengah Saksi Paguh Di Kapten Lebih Dahulu Jika Suatu Saat Ada Terjadi Pemasalahan Atau Sesuatu Yang Tidak Dienginkan Pada Aplikasi Sash Ini Bisa Kita Start Kembali Saya Bikup Terlebih Dahulu Lebih Aman Saja Intinya Sebenarnya Tidak Ada Perubahan Yang Mendesar Untuk Revisi POK Ini Seperti Itu Saja Sekali Lagi Jika Tidak Menesak Tidak Bangun Revisi POK Langsung Saja Revisi Halaman Tiga Tidak Revisi DIPA Yang Kewinangannya DIPB Artinya Itu Sudah Sah Disahkan DIPB Supaya Tidak Ada Pernasalahan Nanti Di Omspan Atau Waktu Konsiliasi Saibat Untuk Kedepannya Ini Tinggal Masukkan Saja Seperti Biasa Transfer Pago Dan Revisi Berapa Kali Saya Sentuhkan Disini Kita Ambil Datanya Tadi Revisi POK Ini Kita Ambil Seperti Itu Select Saja Ini Sudah Terbuka Kode Berkodenya Ingat Disini Fungsinya Revisi Satu Tadi Jangan Diubah Jadi 02 Walaupun Kita Melakukan Revisi Satkan Seberapa Banyak Tetap Saja Yang Diambil Terakhir Revisi Yang Sudah Disahkan Posisinya Misalnya Revisi Ke Satu Ini Kita Revisi POK Walaupun Sudah Tiga Kali Tetap Saja Nanti Jika Disahkan Revisi Sudah Disahkan Revisi 2 Baru Yang Akan Medi 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 Desar Terakhir Revisi 2 Ini Tentunya Kita Masukkan Digitas Tim Tidak Tidak Sampai Berubah Karena Cuma PUK Tidak Percek Lagi Soan Kudinya Disini Klik Sembarang Di Keyboard Atau Angka Seperti Ini Pembedanya Dicek Apakah Nanti Ada Paguminos Jika Paguminos Jangan Dilanjutkan Dilembah Kembali Ingat Disini Kemungkinan Tidak Akan Bisa Lanjut Jika Ada Paguminos Khusus Beran Untuk Beran Pegawai Apakah Bisa Lanjut Saya Kurang Tahu Biasanya Jika Belanja Barang Tidak Mungkin Bisa Lanjut Ini Lanjut Saja Ini Tangga Dokumen Ini Jangan Dimasukkan Tangga 25 Mai Tentunya Tangga Lipa Terakhir Tadi Yang Menjadi Dasarnya Untuk Reversi PUK Tangga 24 Mai 2021 Seberapa Banyak Anda Melakukan Reversi Satkan Atau PUK Tetap Yang Dimasukkan Yang Sudah Disahkan Ini Terakhirnya Ini DGPB Atau DGA Seperti Biasa Tunggu Sampai Selesai Ini Oke Sudah Selesai Ingat Dengan 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 Selesai Ini Dipertahankan Jangan Dihepus Keluar Terakhir Anda Pembagian Paguni Bisanya Perlu Diulang Clip Seperti Ini Tinggal Masukkan Kudi PPK Di sini Ini Untuk Database Yang Sama Database PPK Tidak Terpisah Terpisah Tenggan Saja Seperti Ini Ke Masing PPK Itu Saja Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Video Kali Ini Dan Kata Mohon Maaf Wabillai Taufiq Wahid Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam